Izin Kementerian Dalam Negeri untuk melantik pejabat definitif hasil lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sudah terbit. Saat ini BKPSDM Kota Bengkulu menjadwalkan pengambilan langsung hasil dari rekomendasi tersebut ke Kemendagri. Dikatakan Kepala BKPSDM Kota Ahrawi, setelah izin Kemendagri keluar, Pemkot akan meminta pedoman pemberian pertimbangan teknis dari BKN. Setelah itu, Pemerintah Kota Bengkulu akan menjadwalkan pelantikan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota pada awal September. Jadi untuk hasil lelang Dinas Kesehatan, itu dari Kemendagri sudah, cuman kita perteknya. Sekarang untuk perteknya masih kita usahakan di BKN. Setelah perteknya keluar, baru bisa dijadwalkan untuk pelantikan yang depan itu. Berarti penaminya masih satu tahap lagi ya? Iya. Sementara itu, saat ini, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota, Joni Hariadita Berani, digadang-gadang menjadi kandidat kuat yang akan dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Definitif. Sebelumnya ada tiga nama yang masuk dalam tiga besar lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota, yakni Joni Hariadita Berani, Halian Sabdani, dan Nelly Hartanti. Ferdi Duyansar, BTV melaporkan.